Sidang kasus korupsi menara pemancar telekomunikasi BTS 4G yang menjerat Johnny G. Plate atau mantan Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu bersama sejumlah terdakwa dari BUMN serta perusahaan swasta termasuk asing sudah sebulan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Meski kasus hukum dijalankan, Menkom Info Baru Budi Aris Tiadi berjanji pemasangan menara tetap dilakukan sesuai pesan dari Presiden Jokowi. Sidang kasus korupsi menara pemancar atau BTS 4G pada pekan lalu sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa yang melibatkan para terdakwa termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika saat peristiwa korupsi terjadi yakni Johnny Gerard Plate. Johnny dan pimpinan BUMN Kominfo serta beberapa pengusaha nasional dan asing jadi terdakwa korupsi dengan menggelembungkan nilai proyek dan terlibat swap hingga merugikan negara senilai 8 triliun rupiah. Tapi sepeninggal Johnny yang digantikan Budi Aris Tiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Baru, pemasangan menara tetap berlangsung. Budi yang dilantik dua pekan lalu berjanji pada 2023, pemasangan menara dan instalasi komunikasinya selesai. Harus terwujudkan kita menargetkan tahun ini bisa tuntas. Selamat-lambatnya tahun ini bisa tuntas semuanya. Kita terus melakukan identifikasi masalah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawalan karena proses hukum biarkan, tapi yang program BTS ini harus terus berjalan. Karena ini soal hak rakyat memperoleh signal, bandwidth untuk rakyat. Janji Budi sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo usai pelantikan Budi sebagai Menteri dua pekan lalu. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan. Kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terpengkalai. Ini yang saya nggak mau, tugas beratnya di situ. Penyediaan Menara Pemancar Telekomunikasi 4G jadi kewajiban pemerintah demi membuat setara wilayah di Indonesia mendapatkan sinyal untuk komunikasi yang lebih lancar.